Selamat pagi, petugas Polsek Namorambe dan Satreskrim Polres Deliserdang mengamankan seorang tersangka pembunuh balita di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Tersangka merupakan kekasih ibu korban atas nama Alisaba Zahara. Ini tak bisa berkutik saat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Jadi Kapolsek Namorambe menjelaskan pembunuhan ini dilakukan karena pelaku cemburu pada sang ibu yang lebih menyayangi anaknya daripada pelaku sebagai pacarnya. Dan ini tentu miris ya, pelaku ini melakukan aksinya saat ibu korban sedang bekerja. Jadi ibu korban yang kebetulan pulang kerja terkejut melihat anaknya tidak bergerak dan ada lebam biru di beberapa bagian tubuhnya. Melihat kondisi sang anak, ibunya pun langsung membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama, namun naas nyawa korban sudah tidak dapat diselamatkan. Dan atas perbuatannya, pelaku ini diancam dengan pasal 338 KUHP dan juga pasal 83 tentang perlindungan anak dan juga perempuan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah, jadi chronologisnya pada saat... Jam 11 pagi itu ibu korban sedang bekerja di luar rumah, jadi tinggallah pelaku dengan korban berdua. Pada saat itu memang biasa korban itu dimandikan siap-siap. Setelah dimandikan, dipakaikan bedak, terus ditidurkan, mulailah terbersih pikiran jahat dari sang pelaku. Ada kesulitan ekonomi juga, dan juga adanya rasa semburu antara pelaku dengan korban. Jadi, disitulah dia timbul niat jahat, dan pada saat anak ini tidur, korban tidur dikekik sampai mati. Iya, Pak. Selain rasa cemburu, kemudian masalah ekonomi yang tadi Anda sebutkan, ada nggak sih kemudian pengakuan dari tersangka ini pernah mungkin merasa kesal dengan korban atau seperti apa, Pak? Ya, memang ada. Jadi, yang namanya anak kecil ya, namanya juga sering main-main, loncat-loncat. Jadi, dirasa mengganggu pekerjaan si pelaku sebagai tukang pangkas rambut. Ada juga peralatan yang rusak, terus mengganggu pelanggan, terus mengganggu istirahat si pelaku pada saat malam. Nah, disitu juga pernah pelaku mengatakan, ibu korban mengatakan bahwa pelaku pernah memukul korban di tubuh bagian kirinya sampai di itu. Oh, gitu. Pak Kasat, di samping kiri Pak Kasat, ini pelaku ya, Pak, yang diduga melakukan pembunuhan terhadap balita anak dari pacarnya, begitu ya, Pak, ya? Iya, betul. Oke, dan saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak, yang nggak saya bisa terima dengan akal sehat saya, begitu, Pak, ini pelaku memang tinggal serumah dengan ibu korban, Pak? Nah, jadi pelaku dengan ibu korban ini sudah berhubungan di satu tahun, namun baru dua minggu ini mereka tinggal di rumah pelaku, ibu korban dan korban. Tinggal di rumah pelaku, meskipun dalam ikatan yang belum menikah, begitu ya, Pak, ya? Belum, ya, tidak, tidak sah. Oke, profesi tadi apa, Pak? Tukang cukur rambut, ya? Iya, betul, tukang cukur rambut. Oke. Ini sudah berapa lama, Pak, tinggal satu rumah dengan ibu korban? Kalau tinggal pelaku dengan ibu korban dan korban itu, kadang-kadang nginep sehari pulang, sehari pulang, tapi terakhir ini dua minggu berturut-turut korban dan ibu korban tidak pulang. Oke. Pak Kasat, tadi ada juga penjelasan dari Pak Kasat, cemburu, gitu ya, Pak, ya? Betul. Memang apa, yang dirasakan cemburu apa, Pak, namanya anak sama ibu kan normal-normal saja, ya, Pak, ya? Ya, memang itu juga agak di luar logika, ya. Jadi, saat ibunya mencium anaknya, itu dinilai sama pelaku itu, bukanlah dari kacamata pelaku, korban ini tidak sebagaimana anak pada umumnya, tapi mempunyai nafsu seperti orang dewasa. Itu yang ada di gambaran yang ada di kepala korban, eh, di gambaran di kepala pelaku. Oke. Pak, dari keterangan sejumlah saksi, mungkin dari keluarga, ada juga istri, atau ibu dari korban, ya, yang sudah tinggal atau pernah menginap, ini perilaku dari pelaku ini sehari-hari seperti apa? Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka atau belum, Pak? Perilaku dari pelaku sebetulnya normal saja, kecuali baru-baru ini saja, baru-baru ini saja berubah menjadi semburu yang berlebihan terhadap anak korban. Iya. Pak Kasat? Kalau untuk penulisan kejiwaan belum dilakukan. Belum dilakukan. Oke. Pak Kasat, hukuman yang pantas pelaku jalani, Pak? Gimana? Hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku, Pak? Iya, kalau sesuai undang-undang, ya, maksimal 15 tahun penjara, dan saya rasa sudah cukup ya seperti itu. Iya, tentu masih pendidikan masih terus dilakukan, ya, Pak, ya? Iya, betul. Baik. Harapannya ada hukuman yang setimpal, begitu, untuk pelaku. Sehingga jerah, ya. Iya, karena banyak tentunya dari penjelasan Pak Kasat ini yang membuat masyarakat geram juga terhadap yang bersangkutan, begitu. Kasat Reskrim, Polres dari Serdang, Sumatera Utara, Ajun Komisaris Polisi, Rafles, Marpaung. Terima kasih, Pak Kasat. Terima kasih, Pak. Atas waktunya, Pak. Iya, terima kasih sama-sama.